Di dalam pandangan Islam Mbak Amel ya, semua kekerasan, khususnya kekerasan di dalam rumah tangga tidak diperbolehkan. Terus bagaimana oleh yang tadi, yang itu viral, katanya Bilar itu ngelempar bola bilyar ke Lesti yang, waktu itu katanya Lesti sedang hamil katanya. Masya Allah, jadi bagaimana? Memang di semua sosial media begitu Mbak Amel, bahwa kita melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga Lesti dan Bilar itu sampai melempar bola. Bola apa itu ya? Bola bilyat. Bola bilyat. Itu sebetulnya sama saja bahwa orang memukul saja tidak boleh. Dalam pandangan Islam, suami tidak boleh memukul istrinya. Apalagi melempar bola. Bola bilyat lagi. Itu kalau kena itu sangat sakit sekali Mbak Amel. Bisa penjol ya Mbak Amel. Sangat penjol. Iya Mbak Amel, sakit sekali itu. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah SWT, barusan saya sudah ngopi bersama Wak Kaji Soti. Tentunya kita akan membahas lebih lanjut tentang KDRT yang dialami oleh Lesti dan Bilar. Dan saya akan bertanya bagaimana pendapat Wak Kaji Soti terhadap kasus KDRT, Lesti dan Bilar. Pak Kaji. Iya Mbak Amel. Bagaimana pendapat Islam mengenai kasus KDRT, terutama yang menimpa Lesti dan Bilar. Bagaimana itu Wak Kaji? Begini Mbak Amel ya. Kalau kita bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang terjadi pada Lesti dan Bilar yang sampai saat ini masih menjadi trending topic di semua sosial media. Di dalam pandangan Islam Mbak Amel ya, semua kekerasan, khususnya kekerasan di dalam rumah tangga tidak diperbolehkan. Begitu Mbak Amel. Terus. Itu ada ayatnya loh Mbak Amel. Di dalam Quran surat. Jadi, laki-laki itu adalah pemimpin wanita. Laki-laki itu adalah pemimpin di dalam sebuah rumah tangga. Maka, Mbak Amel, ayat ini menunjukkan betapa kekerasan di dalam rumah tangga itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena apa? Mestinya kalau laki-laki itu pemimpin rumah tangga, maka laki-laki itu harus melindungi wanita. Harus mengayomi wanita, memanjakan wanita. Begitu Mbak Amel. Jadi, tidak boleh dalam sebuah rumah tangga itu laki-laki atau suami itu memukul istrinya. Itu tidak boleh, Mbak Amel. Terus, bagaimana oleh yang tadi, yang itu viral katanya Bilar itu ngelempar bola bilyar ke Lesti yang waktu itu katanya Lesti sedang hamil katanya. Masya Allah. Jadi, memang di semua sosial media begitu Mbak Amel bahwa kita melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga Lesti dan Bilar itu sampai melempar bola. Bola apa itu ya? Bola bilyar lah kan? Bola bilyar. Bola bilyar itu sebetulnya sama saja bahwa orang memukul saja tidak boleh. Dalam pandangan Islam, suami tidak boleh memukul istrinya. Apalagi melempar bola. Bola bilyar lagi. Itu kalau kena itu sangat sakit sekali Mbak Amel. Bisa penjol ya Mbak Amel. Bisa penjol ya Mbak Amel. Iya Mbak Amel, sakit sekali itu. Terus pertanyaannya kan begini Mbak Amel ya. Apakah tidak boleh seorang suami itu bertindak yang apa kepada istrinya ketika ada masalah? Karena memang seperti yang pada episode sebelumnya sudah saya katakan bahwa rumah tangga itu tidak selamanya terjadi harmonis. Kadang ya terjadi apa? Pasti ada cekcok. Ada riak-riak, ada cekcok-cekcok. Nah, tapi meskipun rumah tangga itu terjadi riak atau cekcok. Jangan sampai memukul. Apalagi memukul istri yang sedang hamil. Apalagi melempar istri yang sedang hamil dengan bola. Dilihat. Dilihat. Itu tidak boleh Mbak Amel. Jadi tetap seorang suami itu semarah apapun. Atau istrinya semarah apapun itu bisa ada komunikasi begitu. Ada komunikasi antara suami dan istri atau komunikasi istri dan suami supaya tidak terjadi kegerasan dalam rumah tangga. Alangkah lebih baiknya dinasih hati ya Pak Kaji. Ah, betul Mbak Amel. Dinasih hati. Begitu. Kan masih ada jalan begitu. Tidak harus memukul. Kemudian menyeret ke kamar mandi. Ya kan? Membanting di... Dicekik lehernya. Dicekik dibanting di kasur wadu Mbak Amel. Padahal di dalam Al-Quran itu juga ada ayat loh ya. Bahwa Allah berfirman. Bahwa suami itu istri itu pakaian suami. Dan sebaliknya suami juga pakaian istri. Artinya bahwa antara suami dan istri itu adalah dari sesuatu yang berbeda kan. Dari latar belakang yang berbeda disatukan dalam ikatan yang namanya keluarga. Maka tentunya jalan satu-satunya adalah komunikasi. Itu Mbak Amel. Bahkan Rasulullah salamu alaihi wasalam pemirsa. Sahabat-sahabat channel Wakadji Sotik TV. Bahwa Rasulullah juga bersabda. Lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca itu simbol. Bahwa gelas-gelas kaca itu adalah seorang wanita. Bahwa wanita itu bisa seperti gelas. Yang mana gelas itu akan menjadi pecah. Kalau kita gerasin. Kalau kita pukul. Kalau kita lempar dengan bola piliat. Yang awalnya bagus bisa menjadi rusak ya Wakadji. Jadi keluarga itu adalah sebuah ikatan. Artinya bahwa keluarga itu adalah ikatan yang suci. Maka harus dimulai dari yang suci. Artinya niat. Niat sudah dibangun sejawal. Bahwa fondasi di dalam membangun rumah tangga adalah fondasinya iman. Mbak Amel. Gitu Mbak Amel. Iya. Terus bagaimana yang katanya Farhad Abbas memboykot Lesti dari. Meminta KPI untuk memboykot Lesti dari TV itu bagaimana Pakadji? Iya ini sahabat-sahabat yang dicintai Allah SWT dan Mbak Amel ya. Di sosial media kita melihat Farhad Abbas selaku pengacara itu meminta KPI. Memboykot juga si Lesti supaya tidak tampil di semua media termasuk televisi dan radio. Itu sebetulnya permasalahan lain Mbak Amel ya. Artinya kita jangan melihat satu sisi di mana yang berbuat laki-lakinya atau suaminya. Kemudian istri yang sudah menjadi korban dikorbankan lagi. Sangat perhatian ya Pak Razi. Iya kita jangan merugikan pihak yang lain juga Mbak Amel. Tentu apa yang dilakukan Farhad Abbas untuk memboykot Lesti itu juga menurut pendapat saya tidak betul karena yang menjadi korban itu Lesti. Tapi kenapa kok tambah Lesti di boykot ke TV? Bahkan si Lesti ini Mbak Amel si Lesti ini malah menjadi tulang punggung keluarga bahwa perekonomian keluarga Lesti dan Bilar itu malah yang menanggung itu Lesti ekonominya. Karena ya kita tahulah bahwa Lesti itu adalah bintang kejoram Mbak Amel. Yang mana setiap tampil aja itu honornya 350 juta. Dan Bilar ini ratusan juta. Iya ratusan juta. Dan Bilar suaminya ini belum apa-apa pada saat itu ya. Ya memang memang Bilar itu seorang artis Mbak Amel ya. Tapi tidak se-viral Lesti istrinya. Karena Lesti kan mempunyai suara yang sangat merdu. Betul suaranya merdu dan menjadi pemenang juara satu Dangdut ya Akademi Dangdut. Jadi melihat kasus KDRT Lesti dan Bilar yang kemudian ada usulan Farhad Abbas untuk memboykot Lesti. Di kong malah nggak adil. Kok sudah menjadi korban, menjadi tulang punggung keluarga kok malah dikobankan sekalian. Tentu itu suatu ketidakadilan menurut pendapat saya. Artinya kita yang sudah melihat di semua sosial media, kita mestinya menjaga Lesti, safe Lesti begitu. Dan juga stop KDRT. Begitu Mbak. Apalagi KDRT-nya itu udah lama dan baru kali ini ketahuan pabrik gitu ya. Nah, sebetulnya kasusnya memang lama Mbak Amel. Jadi ketahuannya kan barusan saja. Ketika sudah puncak-puncaknya, kemudian apa ya, yang selama ini tidak pernah terbuka. Kemudian puncak-puncaknya membuat akhirnya Lesti melaporkan KDRT ke pihak yang berwajib. Begitu Mbak Amel. Apalagi itu KDRT-nya udah lama dari Lesti hamil lah, ya Allah. Sebetulnya kalau kita ikuti semua sosial media itu kasusnya sudah lama. Cuma kemarin itu puncak-puncaknya aja itu. Sehingga membuat, karena sudah lelah, menjadi tulang punggung keluarga, malah disakiti di belakang. Tambah KDRT. Begitu Mbak Amel. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah SWT, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Mbak Haji Sodik, saya dapat menyimpulkan bahwasannya di dalam Islam itu sangat melarang kekerasan dalam rumah tangga. Terutama bagi laki-laki. Laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita. Dan begitu juga dengan suami, merupakan pemimpin istrinya. Dan suami itu dilarang keras di dalam Islam untuk mengkade RT istrinya. Seperti membanting, menyeki lehernya, menyeret ke kamar mandi, dan melempar bola biliar. Sahabat-sahabat sekalian yang dicintai Allah SWT, demikian ngopi, ngobrol penyejuk hati kali ini. Yang membahas KDRT Laci dan Bilar. Maka sahabat-sahabat yang dicintai Allah SWT, jika pada ngopi, ngobrol penyejuk hati saat ini, membuat sahabat-sahabat sekalian tertarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share ya. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah SWT, saya Amel, host channel Wakaji Sotik TV. Mohon undur diri, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Mbak Amel dan sahabat-sahabat yang dicintai Allah SWT, saya juga Wakaji Sotik, mengundurkan diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda Mbak Amel ya. Dan wawulmu'afiq ilaqlami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon gak Wakaji, kita minum-minum lagi. Ya Mbak Amel, ya mbak Amel, ya mbak Amel, minum. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.